Kirimkanlah kepada mereka bacaan Al-Fatihah Jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, penurut, cerdas, tidak rewel, mentalnya kuat, cekatan, tidak gampang sakit, rezekinya lancar, dan menjadi anak yang soleh-solehah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Semoga sahabat semua berada dalam keadaan sehat, bahagia, pekerjaannya lancar, rezekinya melimpah, dan berkah Yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan Yang jumlah, semoga disegerakan jodohnya Yang keluarganya lagi ada masalah Semoga diberikan pertolongan oleh Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Tuliskan amin dan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alisayidina muhammad di kolom komentar Agar menjadi kebaikan dan menjadi wasilah bagi semua hajat yang sahabat inginkan bisa segera terwujud Surah al-fatihah ini merupakan surah paling agung, paling mulia Dan apabila diamalkan secara istiqomah Insya Allah segala hajat yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah SWT Dari Abu Sa'id Rafi bin al-Mu'alla r.a Pernah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran Sebelum engkau keluar masjid Lalu beliau memegang tanganku Maka ketika kami hendak keluar Aku berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya engkau mengatakan Aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran Lalu beliau menjawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Rabb semesta alam Dan Al-Quran Al-Azim Al-Quran yang mulia Yang telah diberikan kepadaku Dari hadis riwayat Bukhari Surat al-fatihah merupakan surat paling mustajab Karena merupakan surat yang paling sering dibaca Sering diasah setiap hari dan setiap malam Oleh sebab itu Surat paling ampuh Paling mustajab Paling mujarab Untuk berbagai tujuan adalah surat al-fatihah Surat al-fatihah Bisa menjadi rukiah Atau obat Dan bisa menjadi doa yang terbaik Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Paling utama zikir adalah kalimat Atau kalimat tahlil Dan paling utama doa adalah Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah Nasai Dan lain-lain Oleh sebab itu Mari kita doakan Anak-anak kita Dengan mengirimkan doa surat al-fatihah Agar Anak-anak kita Senantiasa dijaga Diberi petunjuk Oleh Allah SWT Serta menjadi putra-putri yang soleh-solehah Untuk cara kirim al-fatihah Untuk anak-anak kita yang masih hidup di dunia Mari simak dan perhatikan Dan semoga yang kita harapkan Untuk anak-anak kita diijabah Langsung oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Surat al-fatihah adalah surat ad-doa Atau surat as-sifah Yaitu surat yang berfungsi sebagai doa Dan sebagai obat Setiap ayat Yang kita baca dalam surat al-fatihah Akan dijawab langsung oleh Allah SWT Oleh sebab itu Mari kita rutinkan Untuk kirim doa al-fatihah Untuk anak-anak kita Karena sangat besar Dan banyak manfaatnya Di antaranya Anak akan cerdas Berbakti pada orang tua Penurut Cekatan dalam berfikir Mentalnya kuat Tidak mudah sakit Dan rewel Dilancarkan rezekinya Serta dijadikan Anak-anak yang soleh-solehah Untuk waktu kirim Doa surat al-fatihah Untuk anak-anak kita Bisa dilakukan Kapanpun Untuk baiknya Atau abdolnya Setelah sholat pardu Lima waktu Karena setelah sholat pardu Adalah waktu yang mustajab Untuk mengucapkan doa Atau hajat Untuk cara kirimnya Seperti berikut ini Pertama Niatkan dalam hati Ingin mendoakan Anak Melalui surat al-fatihah Agar mereka Diberi keselamatan Keberkahan Kesehatan Kebaikan Petunjuk Dan menjadi anak Yang soleh-solehah Lalu ucapkan Bacaan ini Dihususkan Untuk ruh Dan jasad anakku Yang bernama Sebutkan nama anaknya Lalu ucapkan Al-fatihah A'udzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyakan abudu Iyakan astain Ihdinas syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alayhim Guiril maghubi alayhim Walabdolin Amin Kalau anaknya dua Bacaannya dihususkan Untuk kedua ruh Dan jasad anakku Yang bernama Titik-titik Dan titik-titik Lalu Baca al-fatihah Seperti Yang tadi Jika anaknya tiga Langkahnya sama Sebutkan Satu persatu Nama anaknya Dan baca Al-fatihah Setelahnya Insya Allah Dengan niat Sungguh-sungguh Dan khusus Segala ajat Serta doa Bisa Diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Cara kirim Al-fatihah Untuk anak-anak kita Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa